Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya VAudioTV Kali ini saya ingin membagikan Sebuah tata cara memprogram televisi RG Menggunakan siaran digital Untuk langkah yang pertama Kita tekan menu Kita tekan menu Menu kita arahkan pakai kubsor ini Ke arah ini Arah yang ini Kita arahkan Pakai kubsor ini ya Kita arahkan Kemudian Kalau sudah Kita tekan OK Tekan tombol ya Untuk pencarian program otomatis Ini ya Ini kita arahkan ke ya Kemudian Kita mulai program Kita tekan OK Dengan cara ini Kita mengetahui bahwa Televisi ini Support siaran DTV ya Support untuk siaran DTV ya Support untuk siaran DTV Support untuk radio dan juga TV ya Ini kita program sudah berjalan Untuk siaran DTV ini Sama siaran UAF ini Perbedaannya jauh banget ya Perbedaan antara signal gambar Kualitas gambar Sudah terlampau jauh ya Kalau untuk siaran DTV ini Rasio gambar ini Sudah Support 16,9 ya Sehingga kalau dulunya Untuk LED TV ini Siaran gambar Orang kru jadi gemuk Sekarang untuk DTV ini Menggunakan Siaran DTV ini Gambar Sudah Bisa masuk ke format HD ya Sehingga lebih jernih ya Ini sudah masuk Untuk siaran TV Sudah tertangkap 6 channel ya Ini program otomatis Nanti saya bagikan juga Cara program manual Nah ini Sudah Sudah masuk Untuk siaran DTV ini Kemungkinan awal tahun 2020 Tahun 2022 Sudah mulai semuanya ya Di Indonesia ya Kita tutup Kita oke Kemudian kita eksis Ini ya Sudah ya Tapi yang tertangkap Banyak Signal analognya ya Kalau signal digitalnya Belum ya Mengapa signal digital Belum tersangkap Kita cari lagi Sini Kita oke Kita sekan ya Kalau sudah begini Jangan kita mulai ya Kita tutup lagi Nah Kemudian Kita Menuju program manual dulu ya Nah Cara untuk program manual Tapi TV-nya belum Tersetting ya Ini kalau untuk manual Satu-satu Kita tekan Ini Kemudian kita tekan Ke posisi pencarian Ya Pencarian Kita arahkan Kubsor yang ini Nah Ini sudah mencari ya Ini misalnya Ini Ini kita rasa pas Kemudian Kita simpan Ini ya Kita simpan Mengarahkan ke penyimpanan ini ya Simpan Kita tekan Oke Berarti program Televisi ini Sudah tersimpan Di posisi Satu Begitu pula Seterusnya Terserah Mau dipakai posisi Mana-mana Terserah Kita keluar lagi Nah ini DTV masih belum kena ya Kita tekan lagi Menu Kita tekan Oke Kita tekan Ya Kubsor ke ya Kita tekan Oke Tutup dulu ini Jangan mulai Tutup Oke Kemudian Kita arahkan Ini ya Ini ya Posisi ini Ke Pengaturan 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 Itu ada Pengaturan Bahasa Kita Rakan Kubsor Ke kanan Ke Bahasa Kita tekan Oke Kita pilih Bahasa Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Terserah Saya memilih Bahasa Indonesia ya Kita tekan Oke Kemudian Kita Rakan lagi Kubsor Ke kiri Ke kiri Kita Setting Negara Siaran Kita Tekan Oke Yang di tengah Tadi ya Pakai Kubsor Ini saja ya Ini kanan Kiri Atas Bawah Ini Tengah Oke Kita Tekan Ke Indonesia Kita Tekan Posisi Oke Ini ada Informasi Program Akan Berubah Melu Beli Negara Anda Yang Ada Ini Kita Rakan Kubsor Ke Kiri Kita Tekan Oke Tutup Dulu Jangan Langsung Mulai Tutup Nah Ini Kita Harus Masukkan Kode Pos Kode Pos Ini Areal Negara Sudah Kemudian Areal Wilayah Misalnya Kita Ada Di Jakarta Wilayah Surabaya Kode Pos Antara Tiap Wilayah Itu Tidak Sama Kita Masukkan Kode Pos Kita Tekan Oke Kemudian Untuk Memasukkannya Kita Tekan Angka Kita Tekan Angka Kita Tekan Angka Kalau Sudah Kita Tekan Oke Kemudian Kita Pilih Waktu Dan Tanggal Atur Waktu Secara Otomatis Oke Kemudian Kembali Lagi Ke Ke Kanan Waktu Ini Pewaktu Gunanya Apa Pewaktu Ini Pewaktu Ini Kita Non Aktifkan Kalau Kita Aktifkan Ini Misalnya Kita Aktifkan Pewaktu Ini 10 Menit 20 Menit 30 Menit Televisi Ini Misalnya Tidak Ada Siaran Maka Televisi Akan Stand Send Send Jadi Cukup Aman Kita Atur Ke 20 Menit Ya Kita Atur 20 Menit Kemudian Kita Arahkan Lampu Siaga Oke Kemudian Kembali Lagi Ini Sudah Ini Bahasa Sudah Negara Sudah Kodopos Sudah Waktu Sudah Kita Setting Kemudian Kita Keprogram Lagi Keprogram Lagi Pilih Pencarian Otomatis Pilih Pencarian Otomatis Kita Oke Kita Oke Kita Mulai Ini Program Sudah Berjalan Ini DTV Sudah Bisa Kalau Siaran DTV Ini Sangat Efesien Ya Karena Menghemat Pemakaian Signal Yang Di Udara Ya Kalau Dulunya Signal Misalnya Segini Kalau Menggunakan Siaran Digital Yang Berupa 010101 Siarannya Akan Menjadi Lebih Pendek Ya Kelombangnya Lebih Pendek Disamping Itu Juga Ketajaman Gambar Sinyalnya Bagus Tidak Terpengaruh Oleh Gunung Maupun Apa Tidak Terpengaruh Lain Dari Pada Sinyal Ini Sudah Ketemu 13 Program Kalau DTV Ini Sinyalnya Berupa Data 010101 Sehingga Untuk TV Analog Kita Masih Menggunakan Setabok Untuk Merubah Sinyal Data Ke Analog Ini Sudah Ditemukan Ini Sinyal DTV Setelah Kita Program Tadi Kalau Sebelumnya Sebelum Kita Masuk Ke Settingan Umum Ini Sebelum Kita Program Walaupun Sudah Tampil DTV Tapi Siaran Masih Belum Terkoneksi Karena Jalur Satelit Lain Sudah Ketemu Cukup Banyak 22 Program Disamping itu DTV Support Untuk Gambar HD Ukuran 16,9 Sehingga Bagus Lain Dari Yang Dulu Untuk LTV Orang Tidak Suka Gambarnya Semok Semok Sekarang Akan Menjadi Bagus Orangnya Kecil Jadi Kemuk Ini Sudah Masuk 22 Program Biarkan Saja Ini Sekarang Kita Ke Analog Ini Ke TV Analog Temukan Satu Program Itu Radio Belum Masuk Ya Untuk Radio Belum Masuk Belum Ada Siaran Digital Ya Soalnya Untuk Radio Mungkin Nanti Kalau Sudah Semua Mungkin Akan Masuk Semakin Lama Semakin Canggih Kalau DTV Ini Kita Walaupun Anten Dalam Rumah Sudah Cukup Ya Tidak Terlalu Anten Tinggi Tinggi Yang Penting Sudah Anten Sudah Gambar Sudah Bagus Kasih Poster Juga Bisa Anten Yang Di Rumah Kita Untuk Analog Sudah Kita Pakai Langsung Bisa Ya Tidak Memerlukan Anten Lain Ini Sudah Bagus Kita Tutup Exist Ini Gambar Sudah Bagus Sudah Bagus Sudah Bagus Dan Untuk Memilih Kembalikan Ke Analog Kita Tekan Ini Tombol Ini Untuk Mengembalikan Ke Analog Maupun DTV Ini DTV Ini Analog Ya Analog Demikianlah Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Mungkin Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Yang Kesulitan Dalam Memprogram Sebuah Televisi Yang Menggunakan Channel DTV Salam Dari Saya